selamat menikmati Selamat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri Irma Yanti sebagai moderator Selanjutnya Ibu Nur Ulfah Sari sebagai pemateri pertama Ibu Intan Purnama Dewi sebagai pemateri kedua Dan Ibu Jureni sebagai pemateri ketiga Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendekatan Teknologi dalam Manajemen Kelas Sekolah Dasar Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi Yang ditandai dengan pesatnya produk dan kemanfaatan teknologi informasi Maka konsepsi penyelenggaraan pembelajaran telah bergeser pada upaya perwujudan pembelajaran modern Teknologi informasi sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari Keberadaan teknologi informasi memudahkan semua proses menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat Maka dari itu, manajemen kelas berbasis teknologi informasi di sekolah Perlu mulai dipikirkan Karena kompetensi ini telah masuk ke dalam salah satu kurikulum berbasis kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik Lalu, bagaimanakah penjelasan lanjut mengenai pendekatan teknologi dalam manajemen kelas sekolah dasar? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan saksama penjelasan dari pemandri pertama kita Yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Rufasari Mengenai pengelolaan kelas berbasis teknologi Kepada Ibu Nur Rufasari, saya persilakan Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan Untuk menyampaikan materi material pertama, yaitu tentang pengelolaan kelas berbasis teknologi Nah, disini menurut Saud dan Pem Sumateri tahun 2007, halaman 131 Terdapat empat para guru sebagai manajer dalam pengelolaan kelas Nah, yang pertama adalah merencanakan Yang kedua, mengorganisasikan Yang ketiga, memimpin Dan yang keempat, membawasi Nah, disini kita akan membahas satu persatu dari poin tersebut Nah, yang pertama tadi adalah merencanakan Apa itu merencanakan? Nah, merencanakan disini adalah menyusun tujuan pembelajaran Dimana perencanaan pembelajaran ini seperti kita menyusun rencana mingguan efektif Rencana tahunan, rencana semester, dan RPP Nah, kemudian perencanaan pembelajaran disini juga Mengatur kegiatan pembelajaran seperti media pembelajaran Pengatur kelas atau pengelolaan kelas Waktu dan penilaian pembelajaran Nah, itu adalah definisi dari merencanakan Nah, yang kedua adalah Memorganisasikan Disini, memorganisasikan yaitu menghubungkan Atau menggabungkan seluruh sumber daya belajar Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien Poin ketiga yaitu memimpin Nah, memimpin disini adalah memotivasi para peserta didik Agar siap untuk menerima materi pelajaran yang akan diberikan oleh guru atau pendidik Nah, yang poin keempat atau poin terakhir disini adalah Mengawasi Mengawasi yaitu pekerjaan atau suatu kegiatan belajar-mengajar Yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien Nah, salah satunya adalah mengevaluasi pengajaran Sehingga dengan kita mengevaluasi, kita dapat mengetahui Hal-hal yang telah dicapai dari pembelajaran yang telah kita lakukan Nah, baiklah, sekitar materi saya, saya kembalikan kepada ibu moderator Terima kasih kepada ibu Nurul Fasari atas penjelasannya yang sangat luar biasa Nah, untuk melengkapi presentasi kita hari ini Penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh pemerintah kedua Yaitu ibu Intan Purnama Dewi Mengenai kaitan teknologi informasi dengan pengelolaan kelas Kepada ibu Intan Purnama Dewi, saya persilahkan Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada ibu moderator yang telah memberikan kesempatan Kepada saya untuk menyampaikan materi kedua Nah, disini saya akan membahas materi tentang kaitan teknologi informasi dengan pengelolaan kelas Nah, dalam konteks pembelajaran Kulipulung 2013 Keterampilan abad 21 ini diwujudkan dengan kemampuan 4C Yang pertama itu ada kemampuan komunikasi, kolaborasi, kemudian critical thinking and problem solving Dan yang keempat itu ada creativity and innovation Nah, dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Disini tentang sistem pendidikan nasional itu dijelaskan bahwa pendidikan itu adalah Upaya sadar dan kerencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses belajar Sehingga pada saat proses pembelajaran ini siswa dapat mengembangkan potensi diri Kemudian aktif dalam belajar, kemudian memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan dapat mengontrol diri Kemudian menurut musfah tahun 2015 bahwa pendidikan ini memerlukan persiapan yang matang Baik memerlukan dalam kesiapan gurunya sendiri dalam menyediakan media pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi maupun sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran Nah, disini ternyata terdapat hubungan tentang TIK dengan manajemen kelas Nah, disini jika guru menguasai TIK tetapi tidak menguasai manajemen kelas Nah, maka kondisi kelas itu siswanya tidak akan berjalan dengan baik Begitu juga jika guru memiliki kemampuan manajemen kelas tetapi tidak memiliki kemampuan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi Maka guru akan kesulitan dalam mengolah data-data hal yang berkaitan dengan pembelajaran jika dibutuhkan waktu yang cepat Kemudian mengalami kesulitan dalam penggunaan media berbasis IT Maupun informasi-informasi yang cepat dan canggih guru akan ketinggalan Nah, semakin tinggi tingkat penguasaan TIK seorang guru dan manajemen kelasnya bagus Maka prestasi belajar peserta didik ini juga akan semakin lebih optimal Nah, hubungan dari keduanya ini sangat berkaitan Jadi, manajemen kelas itu sangat berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi Sehingga dapat mendukung tujuan pembelajaran Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini Maka pembelajaran di kelas ini akan semakin efektif dan efisien Nah, dampaknya ini untuk kemajuan dalam pendidikan Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator Terima kasih kepada Ibu Intan Bungama Dewi Atas penjelasannya yang sangat luar biasa Untuk lebih melengkapi presentasi kita hari ini Mari kita simak dengan saksama penyampaian materi berikutnya Yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga kita Yaitu Ibu Jureni Mengenai manfaat teknologi berbentuk media Kepada Ibu Jureni, saya persilahkan Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Moderator Yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaporkan materi selanjutnya Selanjutnya itu ada materi manfaat teknologi berbentuk media Nah, dimana kita ketahui bahwasannya media itu adalah bentuk jangkong Dari bahasa latin yaitu bentuk jangkong dari medium Nah, sedangkan secara harfiah Media itu berarti perantara atau pengantar Nah, sedangkan Kak Nel mengartikan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa Yang dapat merangsang siswa untuk belajar Dari Andi-Andi Mustika Sari tahun 2009 Seperti yang kita ketahui bahwasannya media itu Dapat digunakan oleh seorang guru Sebagai alat bantu Yang bisa digunakan sebagai perantara atau sumber informasi yang akan diberikan kepada siswanya Yang kedua itu Menfaat teknologi berbentuk media Sebagai sumber belajar juga Nah, banyak guru-guru sekarang sekolah itu pasti menggunakan media Untuk apa? Agar siswanya itu lebih paham dalam mengartikan apa yang dijelaskan oleh gurunya Selanjutnya ada contoh-contoh atau jenis-jenis media Banyak media yang dapat digunakan oleh guru Untuk melancarkan proses pembelajaran Agar siswa lebih paham dan mengerti maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh gurunya Yang pertama itu ada media auditif Kemudian ada media visual Ketiga ada media audio visual Media audio visual ini dibagi ada media audio visual diam Dan juga ada media audio visual bergerak Kemudian ada media pemeran Yaitu media model dan juga grafis Selanjutnya ada media yang diporeksikan Contohnya seperti OHT dan flight Selanjutnya ada media audio, media visual Dan juga media berbasis komputer Dari keseluruhan media-media ini Pasti memiliki keunikan atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing Jadi tergantung gurunya yang menggunakan siswanya itu lebih bagus menggunakan media audio atau audio visual Seperti itu Jadi menyesuaikan anak-anak yang ada di dalam kelasnya Sekian penjelasan dari saya Saya kembalikan kepada Ibu Motemato Terima kasih kepada Ibu Jirani Atas penjelasannya yang sangat luar biasa Baiklah teman-teman Kita tadi sudah mendengarkan pemaparan materi dari ketiga presentator kita hari ini Jadi dari materi yang sudah dibahas dapat diambil kesimpulannya itu Sistem pengajaran di abad ini Menuntut sekolah-sekolah memanfaatkan kemajuan teknologi komputerisasi dan internet Berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mendunia Sehingga komunikasi informasi tidak lagi tersekat oleh dinding kelas Oleh karena itu Setiap guru menepati posisi dan peranan yang sangat penting Dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kelas secara keseluruhan Artinya penggunaan komputer dalam segala kegiatan Penayangan objek materi pembelajaran menggunakan infokus Termasuk di dalamnya penggunaan internet di dunia mana yang sudah dianggap Bukan baru kita lagi melainkan sudah menjadi kebutuhan Nah agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai disini saja Saya membuka sesi diskusi tanya jawab terkait materi yang sudah dibahas Untuk teman-teman yang ingin bertanya saya persilakan dua orang